Halo semuanya, ini adalah video keempat Salam sejahtera ya Video keempat dari seri yang berjudul Paulus yang tertuduh dan terfitnah Baik sahabat-sahabat Sekali lagi saya ingatkan selalu Sebelum menonton seri keempat Harap dengar yang pertama dulu, kedua, dan ketiga Supaya tidak timbul sebuah kesimpulan-kesimpulan yang prematur Bahkan bisa gagal paham nanti Baik bagi yang sudah menonton seri yang pertama, kedua, dan ketiga Kita akan masuk di dalam pembahasan yang keempat Membahas tentang tuduhan orang terhadap Paulus Atau fitnahan orang kepada Paulus Yang mengatakan atau yang gencar mengabarkan berita Bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen Di abad ketiga Kekristenan menjadi kacau gara-gara Paulus Karena agama Kristen bukan agak ajarannya Yesus Tapi ajarannya Paulus Pauluslah yang mendirikan agama Kristen Bukan Yesus Kristus Yesus Kristus tidak pernah mendirikan Kristen Kristen itu pengikut Paulus Bukan pengikut Yesus Begitu katanya Ya baik langsung saja sahabat-sahabatku Sebenarnya ini hal yang gampang banget Bagi orang yang ngerti Yang ngerti arti kata Kristen itu apa Ini gampang banget Tapi menjadi kacau Bahkan tersesat Gagal paham Salah paham Dan menjadi ajaran sesat Bahkan kemudian menjadi fitnah Menjadi tuduhan Menjadi kabar bohong Menjadi hoax Gara-gara tidak memahami Sahabat-sahabatku Sebelum kita membahas tentang makna Kristen Saya akan berikan ilustrasi berdasarkan Kisah nyata juga Contoh yang lainnya Bagi teman-teman sahabat-sahabat yang juga beragama Bernama Islam Seringkali orang-orang non-Islam Atau non-Muslim Menuduh Memfitnah Nabi Muhammad dengan berkata Muhammadlah pendiri agama Islam Muhammadlah yang menciptakan Islam Padahal kalau kita baca dalam Al-Quran dengan teliti dan detail Begitupun dalam hadis-hadis Hadis-hadis yang dianggap soheh ya Atau hadis-hadis yang dianggap sah Sangat jelas yang dimaksud Islam Di dalam Al-Quran dan dalam hadis Bukanlah sebuah Agama yang diciptakan oleh Nabi Muhammad Bukan Atau suatu organisasi Atau suatu pergerakan apapun bentuknya Yang dibikin atau diciptakan oleh Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 600-an Kemudian Ajaran yang disampaikannya Mulai menyebar di tanah Arab Mulai sekitar tahun 700 sampai zaman now Menyebar ke seluruh dunia 600 tahun Jadi kehadiran Nabi Muhammad adalah 600 tahun setelah zamannya Yesus Sahabat-sahabatku Kalau kita baca dengan detail dan teliti Dengan hati yang tulus jujur Dalam hadis atau dalam Al-Quran Islam yang dimaksud adalah Bukan organisasi agama seperti yang dipahami Banyak orang di zaman now Salah satunya tertulis di hadis Bukori Nomor 1501 Yang begitu tegas mengatakan bahwa Semua Nabi Adalah Islam Semua Nabi Jadi semua Nabi Yahudi Bukan cuma Yesus Bukan cuma Pengikut-pengikutnya Yesus Tapi sebelum Yesus Sebelum Yesus Daud Ibrahim Musa Semua itu Islam Nah ternyata setelah saya pahami dengan betul Islam adalah sebuah sikap hidup Karena makna Islam adalah Berserah diri Aslimah Atau tunduk patuh Kepada Allah Jadi siapapun orang yang tunduk patuh kepada Allah Mau dia Sabi'in Mau dia Nasrani Mau dia Majusi Mau dia Yahudi Mau dia pengikutnya Nabi Muhammad Siapapun yang tunduk patuh Kepada Allah Itulah yang disebut Islam yang sesungguhnya Bukan orang yang Ber Berorganisasi Gabung di suatu organisasi yang namanya Front titik-titik-titik Islam Wih berarti Islam Bukan begitu Majulis titik-titik-titik Islam Wih berarti ini Islam Bukan begitu maksudnya Dan juga bukan Sebuah Pergerakan yang diciptakan Atau dimulai oleh Nabi Muhammad Tahun 600an Bukan Tapi Islam adalah sikap hidup Siapapun yang tunduk patuh Itulah Aslimah Itulah Islam Itu yang dimaksud oleh Al-Quran dan Hadis Itulah Islam Islam yang sejati Sehingga dikatakan bahwa Semua Nabi dan Rasul Adalah Islam Islam Atau Itu contoh yang pertama ya Ilustrasi kedua juga Jika hari ini kita mengenal Istilah agama di Indonesia Istilah agama itu hanya ada di Indonesia Karena agama itu berasal dari kata A dan gama A itu tidak Gama ada kacau Ini bahasa Sansekerta Atau bahasa Sanskrit Kata agama tidak ada di dalam kitab suci Ibrahimik sebenarnya Baik di Alkitab Maupun di Al-Quran Aslinya tidak ada kata agama Adanya bahasa Inggris Religion Bahasa Arabnya Din Dinul Islam Sebuah sistem Tidak dikatakan agama Jadi kata agama itu muncul Dari bahasa Sansekerta Jadi ini adalah Budaya Hindu Tradisi Hindu Nah Hindu disebut sebagai sebuah Sikap yang Agama A artinya tidak Gama kacau Jadi orang yang dalam dirinya Terjadi sebuah Keharmonisan Hati pikirannya harmonis Tindakannya setiap hari harmonis Tidak ada pertentangan Tidak ada kebingungan Tidak ada kekacauan Maka itu disebut Orang yang Agama Orang yang tidak Kacau Dan itulah yang dimaksud oleh Hindu Hindu adalah sikap hidup Hindu adalah sebuah Wujud kehidupan manusia yang tidak Gama Yang Agama Bukan organisasi Yang namanya Titik-titik Hindu Titik-titik Hindu Bukan Bukan organisasi Seperti zaman now Yang banyak Tersebar di Masyarakat Indonesia Bukan Hindu yang sejati Adalah sikap Hidup Yang tidak Gama Tidak kacau Antara pikiran Akal budi Keselarasan hidup Ketika orang seias Jadi hati dan perbuatannya selaras Tindakannya setiap hari Tidak kacau Kemudian kumpul dengan orang lain Yang juga tidak kacau Tidak kacau Ketemu tidak kacau Ketemu tidak kacau Maka inilah menjadi Agama Menjadi Tidak Kacau Itulah agama yang sesungguh Nah Ya Dari dua ilustrasi itu Dari kata Islam Dan kata Hindu Dan agama tadi Sekarang kita masuk Kedalam pembahasan Tentang Kristen Kristen ini juga Kata Yang bermakna awal Sebagai Pengikut Kristus Kristen Tokonya Kristus Pengikutnya Kristen Atau Murid-murid Yesus Nah Jadi Kristen Yang sejati Adanya sejak kapan Sejak Yesus Mengajak orang Jadi muridnya Sejak Yesus Datang Umur 30an Dia mengajak Orang-orang Mengikut dia Maka pengikut-pengikutnya Itulah Murid-murid Yesus Atau Kita sebut sebagai Orang-orang Kristen Sedangkan Paulus Paulus jauh Beberapa puluh tahun Kemudian baru Paulus bertobat Jadi jelas Kristen yang sejati Bukan Pengikut Paulus Gak ada urusannya Kalau pengikut Paulus Paulusen Ya bukan Kristen Kristen itu pengikut Kristus Kalau pengikut Paulus Namanya Paulusen Harusnya kan begitu Itu yang pertama Harus dipahami Makna Kristen yang sejati Itu bukan agama Sahabat-sahabat Bukan organisasi Maksudnya Bukan gereja-gereja Organisasi yang namanya Kristen Jawa Tengah Kristen Jawa Timur Atau Kristen apa Kristen apa Bukan itu Itu organisasi Yang memakai Nama Kristen Sebagai analogi Juga saya berikan Sahabat-sahabatku Ada warung bakso Pak sabar Atau warung bakso Sabar Itu namanya Sebuah warung Sabar disitu Bukan sebuah karakter Manusia Tapi Sebuah nama warung Yang namanya Sabar Ini beda Dengan karakter Orang-orang Yang sifatnya Mungkin sabar Setia Sabar Tidak suka marah Beda Pak sabar Dengan warung Sabar Berbeda Nah Begitupun Kristen sejati Murid Yesus sejati Dengan organisasi-organisasi Yang bernama Kristen Yang mungkin berkembang Di abad ketiga Mereka pakai nama Kristen Pakai nama Katolik Pakai nama gereja Itu Bukan Kristen yang asli Kristen yang asli adalah Pengikut Kristus Yang ada Sejak mula Kristus Memanggil Murid-muridnya Itulah Kristen Nah Jadi menjawab ya Tema kita hari ini Paulus yang tertuduh Dan terfitnah Dalam hal Paulus dituduh Sebagai Paulus lah Pendiri agama Kristen Itu Hanya tuduhan Dan fitnah Yang muncul Atau timbulnya Karena orang Tidak berpengetahuan Dengan benar Sama seperti Orang-orang bodoh Yang menuduh Islam itu Agama ciptaan Muhammad Agama yang Dibikin oleh Muhammad Itu fitnah Terhadap Muhammad Karena Islam Karena Islam yang dimaksud oleh Al-Quran dan Hadis Bukan itu Hadis Bukhari 1501 Salah satunya Ada beberapa ayat Al-Quran yang lain Juga mengatakan Semua nabi Itu Islam Nah Islam Ternyata maksudnya Semua nabi itu Tunduk patuh Atau Semua nabi itu Berserah diri Itu maksudnya Bukan semua nabi itu Berorganisasi yang namanya Islam Bukan Islam adalah Bahasa Arab Yang artinya Tunduk patuh Atau orang yang Berserah diri Atau orang yang Paat kepada Allah Itulah Islam Bukan organisasi Blah-blah-blah-blah Yang namanya Islam Organisasi Blah-blah-blah Yang pakai nama Islam Bukan Dan jelas Islam awalnya Sesungguhnya Bukan Tidak cocok Kalau dibilang sebagai Dalam tanda kutip Agama ya Karena agama itu Maknanya sebenarnya Berbeda Kita Asal-usul kata agama Itu dari Bahasa Sansekerta Dari produk Tradisi dan budaya Hindu Jadi kita harus memahami Agama dari Pemahaman Hindu Tidak boleh Sembarangan Tapi ketika kemudian Makna agama Diadopsi oleh Bahasa Indonesia Dan kemudian Diberi pemaknaan Yang berbeda Seperti zaman sekarang Di KTP Kita dicantumkan Agama Kristen Agama Islam Agama Hindu Agama Buddha Ya menjadi Rancu semuanya Apalagi kemudian Muncul ada Undang-undang Penistaan Dan penodaan Agama Loh Ini kan lucu Apa sih agama Itu kok bisa Terhina Ternoda Itu apa Nanti lain kali Kita akan bahas itu Bahasa semuanya Agama yang asli Itu tidak bisa Terhina Dan tidak bisa Ternoda Yang bisa terhina Dan ternoda Itu hanya Egonya manusia Yang bisa sakit gigi Hanya daerah sekitar gigi Yang bisa sakit perut Hanya daerah sekitar Yang bisa merasa Terhina di dunia ini Hanya egonya Manusia Yang ada disini Egonya manusia Perutnya manusia Enggak bisa terhina Pinggangnya manusia Enggak bisa terhina Tapi egonya manusia Yang bisa terhina Nah Agama juga begitu Enggak bisa Dia terhina Sebenarnya Kalau orang paham Apa itu Agama A Tidak Agama kacau Orang yang Memiliki Keselarasan Yang harmonis Antara hati Pikiran Dan tingkah laku Yang hidupnya Sudah menjadi Hindu Sudah menjadi Dharma Kehindu itu disebut Hindu Dharma Maka orang-orang yang Tidak kacau itulah Orang-orang yang disebut Agama Sehingga tidak bisa Dihina Tidak mungkin Orang tiba-tiba Orang beragama Kemudian maksud Aku terhina Aku ternista Enggak ada Yang ternista Dan dina itu Ego kita Konsep yang ada Di ego kita Tapi orang jadi Salah paham Tidak karu-karuan Sampai kemudian Dimunculkan Istilah-istilah Ada penghinaan Agama Penodaan Agama Kalau orang Paham betul Coba anda tanya Orang-orang yang Paham ya Seperti Kalau dalam Sahabat-sahabat Muslim Mungkin seperti Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur Atau tanya sama Yang sekarang masih ada Gus Gusmus Mustafa Bisri Tanya kepada Pak Said Akil Shirot Tanya kepada Orang-orang yang Tokoh Kemudian ini Dari Tokoh Muhammadiyah Yang terkenal itu Yang sudah sepuh itu Aduh saya lupa Namanya Tokoh Muhammadiyah Yang sudah sepuh Masih ada sekarang Shafi'i Marif Apa betul Agama yang sesungguhnya Bisa dihina oleh Manusia Coba tanya Gak bisa Agama yang sesungguh itu Gak bisa dihina oleh Manusia Nah tapi Menjadi bisa dihina Karena maknanya Berubah Sama seperti bilang Apakah sabar Bisa dibakar Dan bisa dilempari Batu Ketika makna sabar Menjadi warung Bakso Pak sabar Oh bisa Dilempari batu Dibakar Bisa Tapi ketika sabar Adalah sikap hidup Manusia Gak bisa Sabar Sabar itu Bukan gak ada Gak ada Wujud fisik Sama juga Dengan agama Agama itu Tidak berada Di ego Maka tidak bisa Sesuatu yang Bukan bagian dari ego Bukan bagian dari Keakuan manusia Maka itu Tidak bisa terhina Dan tidak bisa Dinodai Atau ternista Nah Sahabat-sahabatku Kembali kita kepada Kristen Kita bahas Jadi tuduhan Orang Yang menuduh Bahwa Paulus Selah pendiri Agama Kristen Itu adalah tuduhan Dari orang-orang Yang sama sekali Tidak paham Makna Kristen Sama seperti orang bilang Sabar Lagi di Bakar Terbakar Sabar Sabar tadi malam Loh Kok bisa Itu Warung Pak sabar Terbakar Begitupun Orang yang menuduh Bahwa Kristen Didirikan oleh Paulus Itu orang yang Tidak sadar Bahwa makna Kristen Sikap hidup Seseorang Yang ikut Kepada Kristus Bukan ikut Kepada Musa Bukan ikut Kepada Paulus Bukan ikut Kepada Petrus Bukan ikut Kepada Yohanes Bukan Tapi ikut Kristus Karena makna Kristen adalah pengikut Kristus Sahabatku Ini penting Dipahami Sahabat-sahabatku Islam sejati Bukan pengikutnya Nabi Muhammad Bukan Islam adalah orang Yang sikap Hidupnya Taat Tunduk Patuh Atau berserah Azlima Kepada Allah Itu Islam Nah Begitupun Kristen sejati Bukan pengikutnya Paulus Atau Petrus Atau Yohanes Bukan Pengikut Kristus Kenapa Ikut Kristus Karena Kristus Adalah Menjadi Perantara Allah Dan Manusia Sehingga Orang tidak mungkin Menuduh Bahwa Paulus Adalah Pendiri agama Kristen Jika orang itu Sadar Makna Atau memahami Dengan betul Arti dari Kata Kristen Tapi kalau Jika ke Kristen Kemudian sekarang Menjadi sebuah Agamis Dalam KTP Menjadi sebuah Organisasi Ini sudah Rancu Sahabat-sahabatku Perlu saya Tekankan bahwa Agama Kristen Yang ada Sekarang Itu Berbeda Dengan Kristen Agama Kristen Yang ada Sekarang Agama Kristen Yang ada Sekarang Bentuknya Organisasi Yang namanya Kristen Atau suatu Komunitas gereja Dalam bentuk gedung Yang namanya Kristen Yang sekarang Di Indonesia Ditaruh Di KTP Agama Kristen Itu bukan Sikap Kristen Yang sejati Kristen yang sejati Adalah Sikap Hidup Ikut Yesus Gak ada urusan Yang kamu mau Organisasinya Di Pramuka Organisasinya Di PMI Organisasinya Di Apapun Juga Tapi kalau Sikap Hidupnya Setiap hari Ikut Yesus Maka Anda Adalah Kristen KTP Di dalam Roma 10 Ayat 17 Dikatakan Iman Timbul Dari Pendengaran Akan Firman Kristus Jadi Imannya Orang Kristen Itu Timbulnya Bukan Dari Katanya Franz Donald Bukan Dari Katanya Pak Pendeta A Dari Sekolah Teologi Dari Profesor Doktor Dari Si Asiano Bukan Tapi Orang Yang Kristen Jadi Orang Yang Imannya Timbul Dari Firman Kristus Karena Kristen Adalah Pengikut Kristus Bukan Pengikut Sekolah Teologi Bukan Pengikut Pendeta Bukan Pengikut Sarjana Teologi Bukan Pengikut Profesor Doktor Teologi Bukan Dan Jelas Bukan Pengikut Franz Donald Tapi Kristen Sejadilah Pengikut Kristus Jelas Ini Sangat Jelas Las 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 Cetowelo Welo Bagi Orang Orang Yang Mau Memahaminya Bagaimana Dengan Organisasi Yang Namanya Gereja Roma Katolik Apakah Itu Kristen Saya Katakan Itu Bukan Kristen Itu Organisasi Keagamaan Bikinan Manusia Kristen Yang Sejadi Adalah Murid Yesus Atau Orang Yang Setiap Hari Berusaha Hidup Mengikuti Gaya Hidup Yesus Lifestyle Yesus Ajaran Ajarannya Yesus Itu Kristen Bagaimana Dengan Gereja Yang Namanya Gereja Pantekosta Blah 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 Yaitu Namanya Organisasi Itu Namanya Gedung Namanya Organisasi Namanya Perkumpulan Itu Bukan Atau Itu Belum Tentu Kristen Sejati Bisa Jadi Mereka Ada Kristen Bisa Jadi Mungkin Hanya Vans Yesus Kristen Sejati Pasti Persis Seperti Yang Tertulis Di Alkitab Syarat Menjadi Kristen Jadi Di Dalam Empat Injil Matius Markus Lukas Yohanes Itu Sangat Jelas Berbicara Syarat Menjadi Kristen Jelas Makanya Teman Teman Dibaca Ini Zaman Now Kita Mau Punya Alkitab Elektronik Sudah Gampang Tinggal Download Aplikasinya Di internet Teman Teman Baca Apa Makna Kristen Di Empat Injil Sangat Jelas Murid Murid Yesus Siaratnya Seperti Apa Kriterianya Seperti Apa Sangat Jelas Jadi Jadi Hari Hari ini Saya Berikan Ilustrasi Banyak Orang Bisa Mengaku Sebagai Mahasiswa Universitas Indonesia Misalnya Setiap hari Dia keluar Masuk Kampus Orang Orang Tahunya Dia Mahasiswa Dia Ngakunya Juga Mahasiswa Tapi Ternyata Ketika Kita Selidiki Dan Kita Tanya Baik Baik Ketahuan Dia Tidak Terdaftar Sebagai Mahasiswa Terus Syarat Syarat Mahasiswa Juga Tidak Dia Penuhi Artinya Dia Mahasiswa Palsu Dia Bukan Mahasiswa UI Tapi Ngaku Ngaku Mahasiswa UI Kenapa Bukan Karena Ternyata Tidak Memenuhi Syarat Nah Itu Sebuah Analogi Jadi Kristen Pun Kristen Itu kan Disciple Murid Murid Itu ada Syaratnya Sahabat Sahabat Jika Saya Tidak Memenuhi Satu Atau Dua Syarat Yang Diberikan Oleh Kristus Maka Meskipun Saya Koar Koar Kepada Saudara Saudari Saya Cerita Kemana Mana Saya Nulis Buku Saya Buat Seminar Tentang Kristen Tentang Kristus Tentang Yesus Tentang Agama Sesungguhnya Saya Bukan Kristen Di Hadapan Yesus Saya Mungkin Banyak Hari ini Saya Katakan Saya Terus Saya Tidak 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 Ngerasa Orang Orang Yang Pinter Seperti Stephen Tong Bambang Nursena Esra Alfred Soru Itu Pada Hagekatnya Bukan Kristen Saudara Saudari Bambang Nursena Orang Yang Tertarik Dengan Kekristenan Dia Peneliti Orang Orang Peneliti Tentang Kekristenan Peneliti Kitab Kitab Suci Peneliti Buku Buku Agama Tapi Bukan Pengikut Yesus Kristen Sejati Adalah Pengikut Orang Yang Ikut Bukan Orang Yang Tertarik Bukan Fans Saya Kasih Analogi Lagi Kristen Sejati Betul Betul Ikut Bukan Hanya Fans Penggemar Ini Sangat Gampang Supaya Gampang Teman Teman Harus Buka Hati Baca Di Dalam Alkitab Pelajari Sendiri Kristen Yang Sejati Seperti Apa Jangan Gampang Percaya Kabar Atau Kata Orang Kristen Itu Gini Kristen Gitu Jangan Gampang Baca Sendiri Kristen Yang Alkitab Dia Seperti Apa Baik Sahabat Sahabatku Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Kira Ini Cukup Menjawab Dengan Jelas Semua Tuduhan Orang Mengatakan Paul Selah Pendiri Agama Kristen Hanyalah Orang Orang Yang Tidak Paham Makna Kristen Jadi Tuduhan Atau Fitnah Itu Muncul Gara Tidak Paham Sekali Lagi Tuduhan Orang Kepada Paulus Atau Fitnahan Orang Kepada Paulus Itu Terjadi Karena Orang Itu Salah Paham Tidak Ngerti Yang Sebenarnya Seperti Apa Akhirnya Menafsirkan Sendiri Dan Kemudian Menuduh Jadi Dengan Sangat Pegas Saya Katakan Saya Mohon Maaf Dengan Segala Hormat Saya Katakan Orang Orang Yang Menuduh Bahwa Paulus Pendiri Agama Kristen Itulah Orang Yang Sangat Bodoh Tidak Ngerti Arti Kristen Dan Tidak Ngerti Siapa Itu Paulus Sehingga Muncul Tuduhan Itu Tidak Ngerti Makna Kristen Tidak Ngerti Arti Kristen Atau Salah Dalam Memahami Arti Kristen Sehingga Timbul Tuduhan Itu Atau Tuduhan Itu Timbul Atau Fitnah Itu Timbul Gara Gara Gagal Paham Salah Ya Sahabat Sahabatku Di beberapa video yang lalu Saya juga bilang Jika kita sudah tahu Yang sebenarnya Tapi kita masih berkeras Sebaiknya kita Bertobat Sahabatku Bertobat Bahasa Yunani adalah Metanoia Yang Makna Atau arti dari Metanoia adalah Berubahlah Pikiranmu Metanoia Berubah Pikiran Jadi Kalau sudah tahu Bahwa makna Kristen Yang sesungguhnya Adalah Pengikut Kristus Tapi Anda Masih Atau Anda Pernah Berpikir Bahwa Paulus Pendiri Kristen Maka Metanoia Atau Berubahlah Pikiranmu Bahwa pikiran Itu Tidak Benar Baik Sahabatku Sampai jumpa Di dalam Video-video Yang kemudian Terima kasih Banyak Buat siapapun Yang mau Mendengar Dan juga Mungkin Membagikan Video-video Di dalam Channel ini Salam Sampai jumpa Haleluya Sampai jumpa